jadi kecelakaan wih mantap ini guys Wah ini sejuk banget nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys gimana kabarnya sehat-sehat saja dan sehat selalu ya dan jangan lupa bahagia oke kali ini saya sedang berada di daerah apa ini Cisaat ya Sukabumi jadi kali ini saya menuju pelabuhan Ratu melalui jalur Cikidang jadi dari Sukabumi kita mengarah terlebih dahulu menuju ke Cibatang seperti apa jalannya ikuti terus gas ke oke guys ini kita sudah di Pertingan Cibadak kiri ke alah pelabuhan Ratu dan kanan arah Bogor Jakarta karena kita mulai Cikidang ya kita ambil kanan dulu sedikit karena untuk ke Cikidang itu persimpangannya di depan ya jadi kita ini arah Bogor Jakarta dari arah Cibadak ya jadi kita belum masuk ke jalur Cikidang kejalanan sini padat sekali nih banyak ya mungkin ini salah satu kecamatan tersibuk Persimpangan menuju Kabupaten Sukabumi Bogor Jakarta kemudian Persimpangan Kabupaten Sukabumi dan kota Sukabumi ya ini kita sudah sampai pasar Cibadak pasarnya ini seperti ini guys pertigaannya di arah PLTP Gunung Salak ya ini arah ke Cikidang kalau urus tadi ke sana itu dari arah Bogor atau Jakarta ya jadi sebetulnya untuk kepembangunan Ratu bisa aja tidak melalui jalur ini atau jalur Cikidang untuk yang dari Bogor atau Jakarta langsung aja lurus deh Cibadak itu ke arah Cimalu ya dan medannya nggak terlalu ini ya tidak terlalu berat seperti ini nah seperti ini guys awal mula awal mula ya permulaan awal jalan menuju arah Cikidang ya sekitar 19 km berdasarkan tadi papan petunjuk arah udah sekitar setengah jam mungkin ya ini jalan sudah berbelok udah mudah-mudahan jalannya bagus ya dan tidak hujan ini aroma-aroma pegunungannya udah mulai tercium ya padahal masih di awal perjalanan awal apa namanya aroma perbukitan dan ini wah kayak jalannya waduh udah mulai terasa ya oh itu tampak untuk perkebunan sawit di sebelah kiri ya bang untuk touring kayaknya ini cukup rekomendasi juga ya oke guys jalannya seperti ini di awal permulaan masih bagus harga jelas dan lalu lintas bebayan rame tapi yang jelas nih jalur ini aroma-aroma perbukitannya terasa gitu ya awalnya sangat kental oke jalannya bagus sejauh ini udah tambahan jalan dan markanya sudah lama ini kayaknya jalannya masih lama nih oke jalannya sekarang sudah mulai terasa nih jalan lama oke ini dia perkebunan sawit di sebelah kiri ya oke ini dia perkebunan sawit di sebelah kiri ya oke ini dia perkebunan sawit oke ini dia perkebunan sawit ya oke ini dia perkebunan sawit ya aduh jalannya banyak tambahan nih jadi khas perkebunan Terima kasih telah menonton 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 Tapi masih aman Masih aman dan cukup nyaman Oke ternyata disini ada masjid besar Kemudian SPBU ya Oke kita lanjut lagi Okay Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton anak Aduh gak tahu nih buat atau enggak ya kalau ada beberapa anak yang suka naik motor ya habisnya muntah gitu dua jalan di sini ya gelok-gelok naik turun atau lagi nih jalannya kurang begitu mulus banyak tambalan jadi ada bobby bampinya ya deh kalau motornya agak gede oke dengan suspensinya yang oke ya kayaknya masih bisa diredam dengan baik cukup nyaman kalau motor metik seperti ini ya bayang terasa juga sih tapi sejauh ini sih cukup aman nyaman soal kita bisa mengandalkan kesempatan kendaraan kita ya motor khususnya dan alhamdulillah nih kondisi berawan cukup cerah cerah berawan jadi hujannya udah lewat mudah-mudahan sampai babak batu enggak hujan dulu ya ya perjalanan ini kita bisa rekam cool wah banyak durian juga disini penjual durian ada juga pisang angkringan kopi kanca wais mantap ada tempat nongkrong ya tepat nangkring di warung oke jalannya seperti ini ya cukup bagus nih banyak kolak Aduh ini kalau hujan nih WN banyak lumpur tapi kayaknya perjalanan malam hari lewat sini cukup aman ya hanya biasanya kondisi jalan nih kurang begitu rekomendasi untuk malam hari ya karena kalau penerangannya kurang itu bisa agak susah ya jadi kurang nyaman perjalanannya tapi kalau untuk siang ya aman lah boleh menanjak jalan ini bagus nih oke seperti ini perjalanan Cikidang sekitar pukul tiga sore habis hujan udaranya sejuk dan Alhamdulillah masih terang ya oke kita menurun lagi ada apa ya oke menurun lagi oke menurun oke siap-siap kita menanjak lagi oke menurun lagi oke menurun lagi oke menurun oke menurun oke menurun oke menurun lagi jalan sini relatif bagus ini jalan gak banyak tambalan oke menurun lagi menurun menurun hati-hati-hati posisi rem jangan sampai panas ya guys kalau rem panas sekitar turunan gini ya oblong gitu ya oke hati-hati hati-hati waduh lumayan ini turunan dia ini ada banyak sekali ini ada banyak sekali lampu ini ya lampu pengingat ya bisa memarka oke ini dia oke ini dia tikungan turunan sambil meliuk-liuk kiri kanan oke ada peringatan untuk hati-hati sering terjadi kecelakaan wih mantap ini guys wih mantap ini guys kalem-kalem asiknya ini jalannya lebar ya gak sempit gitu ini cukup lebar wah airnya kok putih ya wih mantap jadi ini sudah banyak turunan ya selamat menikmati oke menurun berbelok berbelok lagi berbelok lagi sepertinya kalau dari arah Bogor tanjakannya gak terlalu curam ya mungkin lebih banyak turunannya ya dibangun kalau dari alah pelabuhan ratu itu oke ini ada sungai selamat menikmati menikmati oke sampai sejauh ini aman jalannya ya kesininya gak terlalu banyak tambahan meskipun memang masih jalan lama tapi bagus lah jadi di awal jadi di awal ada bagian jalan yang bampi-bampi ya kesininya cukup terobat ya cukup ya ya memang gak cukup ya kita syukuri aja lah segini juga ini udah cukup ini oke kayaknya kita masukin jalan lama lagi nih jalan disini udah mulai agak menyempit dan ternyata masih menanjak ya jadi kalau banyak turunan biasanya juga banyak tanjakan jadi imbang tapi tanjakannya gak terlalu curap oke kita lanjut lagi perjalanannya oke seperti ini jalannya disini jalannya gak ada marka asik juga si jalan ini lumayan sejuk ya sayang sekali bisa seperti biasa ini kesorean ya gak pampah lah kalau udah kesempatan lain waktu dan kesehatan kita lewat disini lagi ya oke ternyata sini jalannya bagus ya guys aduh mantap ini jalannya bagus lagi hampir menabrak menabrak balon oke jalannya udah mulai oh ini mungkin bagian yang celek ya mudah gak celek terus kita lanjut lagi aduh ternyata sini banyak tambahan oke oke nampaknya jalannya bagus lagi ya seperti ini jalannya guys sampai saat ini ya cukup bagus so ya 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 Waduh, ini tikungannya lumayan kagam ini guys, oke, menanjak dan menikung Pelan-pelan, pelan-pelan Tidak mau ketekor nih, rem di daerah turunan seperti ini ya Terima kasih telah menonton Oke, jalanan sudah mulai bergelombang, jalanan bertambal Banyak tambalan nih, bampi-bampi Terima kasih telah menonton Oke, jalanan sudah mulai bagus lagi ya Sejauh ini sih, jalan aman lah Kita berapa kilometer lagi ya, ke daerah Kelabuan Ratu nih Oke, santai-santai Oke, boleh nyalip Oke, di depan Ada papat petunjuk arah Di Solok 21 km, Kelabuan Ratu 6,5 km ya Sebentar lagi Oke, disini ada persimpangan ya, arah ke pantai Cetepus dan ke Kelabuan Ratu ya Sekarang kita menuju Kelabuan Ratu nih Jalannya, ya setelah tadi melewati jalan Cikidang dari daerah Cibadak Ya, overall sih jalannya cukup aman Mungkin bisa dibilang sekitar 70% bagus lah 30% ya, kondisinya sebenarnya cukup aman dilewati Tapi jalanannya banyak yang ditambal gitu ya Jadi, kalau dengan kecepatan ya Di bawah 40 mungkin atau 40 lah maksimal ya masih nyaman gitu Jadi, kalau lebih dari 50 atau 60 agak bampi-bampi gitu jalanannya Kemudian, kondisi jalannya berkelok ya Karena mungkin perbukitan Ya, normal Kemudian ada turunan, kalau dari alah Cibadak Turunannya lumayan curang Mungkin kalau dari arah Kelabuan Ratu ya Mungkin tanjakannya cukup curang gitu sebaliknya Nah, ini kita sudah memasuki wilayah hutan-hutan ya Dekat Kelabuan Ratu Wah, ini sejuk banget nih Jadi, untuk jalan ke Kelabuan Ratu melalui Cikidang Saya bisa bilang ya cukup rekomendasi lah Untuk yang suka jelajah Jelajah daerah khususnya ya di Jawa Barat Terutama untuk orang Bogor, orang Sukabumi, orang Jakarta Bisa melalui jalur ini untuk ke Pelabuan Ratu Jadi, ke Pelabuan Ratu itu termasuk ke kota kabupaten Sukabumi Jadi, dari sana kita bisa ke beberapa tempat wisata Ya, salah satunya Balacetuh Kemudian pantai-pantai yang ada di Kelabuan Ratu Seperti Ciputus Kemudian Arangkau Jalan yang akan di Jalan Provinsi Nanti akan menghubungkan ke Provinsi Jawa Barat Penjalanan Banten gitu ya Jadi, ini bisa juga wisata dari Jawa Barat Pengen tahu untuk Pengen tahu wilayah Banten Selatan Ya, ini bisa melalui jalur ini Jalur Provinsi ini ya Oke guys, ini dia kita sudah sampai Kota Kabupaten Sukabumi Yaitu Pelabuhan Ratu Ini terlihat banyak Fasilitas Umum Sekolah Ini ke sebelah kiri Nah, ini dari sini ya Tempatan ini ke sebelah kiri itu Menuju Kota Sukabumi Kemudian ujung Gunteng Celetuh Dan lurus ini ke Kelabuan Ratunya Dan sebelah kanan ini bisa ke Ciputus ya Tapi saran saya untuk ke Ciputus Mendingan ambil jalan ini saja ya Karena relatif Apa namanya Gak banyak jalkan Hanya saja mungkin memang Ini melewati kota gitu Jadi, kalau misalkan Ya, ada agak-agak Masih sedikit lah Misalnya agak padat Ya, bisa tadi Mengambil jalur yang Oke guys Kita sudah sampai Alun-alun Pelabuhan Ratu Ini adalah Kota Kabupaten Sukabumi Jadi, disinilah Pesat Administratif Ke Kabupaten Sukabumi Dan ini Ada jalur Provinsi ya Provinsi Jadi Itu dia mungkin Ya, perjalanan kita Dari Cibadak Pelabuhan Ratu Melalui Cikidang Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.